Usai menjadi juara kompetisi Liga 3 tingkat Provinsi Jambi, Jambi United berhak mewakili Provinsi Jambi pada pertandingan 64 besar Liga 3 Sepak Bola Nasional. Pelatih Jambi United FC, Octavianus mengatakan, Jelang bergulirnya Liga 3, berbagai persiapan terus dilakukan timnya secara maksimal. Meski pemusatan latihan akan dimulai pada Desember hingga Januari mendatang, namun para pemain saat ini telah melakukan latihan 3 kali dalam 1 minggu, seperti endurance, lari, teknik, dan defense. Dalam perekrutan pemain, Laskor Raja Betuah ini lebih memaksimalkan putra daerah. Saat ini ada 30 pemain yang dipanggil untuk mengikuti seleksi tim yang berdiri pada 29 April 2018 ini. Alhamdulillah hari ini kita tidak ada pertemuan untuk memulai lagi latihan kita untuk persiapannya 64 besar nasional. Jadi ke depannya persiapan kita tentunya lebih kurang lagi. Persiapannya harus kita lakukan, kita harus kerja kelas lagi untuk mencapai target lulus ke 8 besar. Sementara, pendiri klub Jambi United, Ari Dwi Debrata, mengatakan, meski baru berdiri pada tahun 2018, Jambi United ingin menjadi pelaku sejarah sepak bola yang mewakili provinsi Jambi. Manajemen tim Jambi United terus berupaya menjadikan Jambi United sebagai tim profesional. Saat ini, Jambi United telah memiliki dukungan dana 30% dari 100% yang akan direncanakan agar dapat tampil di pentas nasional. Ari Dwi Debrata berharap pemerintah daerah maupun provinsi serta pihak BUMD atau swasta ada yang bersedia memberikan bantuan donasi agar Jambi United dapat mengharumkan nama provinsi Jambi di kancah sepak bola nasional. Pemain sekaligus persiapan untuk tiga-tiga putaran nasional. Jadi kita kan persiapan itu lebih kurang dua bulan menghadapi tiga-tiga putaran nasional lagi di Jawa. Presiden Jambi United, Ade Apriadi, optimis timnya akan lolos ke Liga Dua Sepak Bola Nasional. Daniel Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!